Yafero dan jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah melakukan inspeksi ketersediaan BBM di wilayah timur Indonesia. Ada pun wilayah yang dilakukan inspeksi adalah Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Inspeksi dilakukan di terminal penampungan dan penyalur BBM di Wayang, Kota Ambon, Maluku. Petugas dari Ditjen Migas, Kementerian SDM, memeriksa tangki BBM dan juga memeriksa truk pengangkut BBM. Dari hasil inspeksi Direktur Perencanaan Ditjen Migas, Kementerian SDM, Ali Mudin Bosa menyatakan, stok BBM di Maluku menjelang Natal dan Tahun Baru sudah aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kelangkaan BBM. Kedatangan kami ke sini untuk memastikan bahwa stok BBM dalam rangka hari-hari besar ini adalah dalam kondisi aman. Pak Ijem tadi sudah menyampaikan bahwa secara rata untuk seluruh Maluku dan Papua, dan Papua Barat, serta Maluku Utara itu yang ke-8 persen. Oleh karena itu, kita ingin memastikan dari data sumber ini, bahwa secara nasional pun, tubuh Tuhan BBM kita aman. Terima kasih telah menonton!